Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu Jemaah Terkasih Senang rasanya dapat kembali menyapa Bapak Ibu Di pagi hari ini sebelum kita kembali lagi beraktifitas Dalam setiap tugas tanggung jawab kita Kembali bagian firman Tuhan yang Akan kita pikirkan bersama-sama di pagi hari ini Melanjutkan apa yang sudah kita renungkan Di renungan sebelumnya Dengan nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan Bagian yang kedua Diambil dari Masmur 138 ayat 1 sampai Ayat yang ketiga Kita akan membaca ayat yang kedua saja Demikian firman Tuhan Aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus Dan memuji namamu Oleh karena kasihmu Dan oleh karena setiamu Sebab kau buat namamu dan janjimu Melebihi segala sesuatu Bagian yang kedua yang kita belajar dari Raja Daud Sebagai orang percaya Kalau kita Mengingat kembali Bagian yang pertama Bagaimana sikap kita Sebagai orang percaya Menghadapi situasi kondisi Di tengah-tengah situasi kondisi Yang sulit seperti ini Di mana kita harus dituntut Selalu bersyukur kepada Tuhan Karena kita yakin akan Penyertaan dan pertolongan Tuhan Di bagian yang kedua ini Kita kembali diingatkan Bahwa kita sebagai orang percaya Harus selalu ingat akan Tuhan Dalam konteks kita sebagai orang percaya Ingat akan Tuhan Itu adalah Mari kita Selalu Ingat untuk bersukur kepada Tuhan Konteks orang Yahudi Pada waktu Ada waktu-waktu doa Dalam Dalam konteks ini Kita membaca bagaimana Raja Daud Dikatakan Aku hendak sujud ke arah Baitmu yang kudus Jadi ada waktu-waktu khusus Raja Daud Bukan saja bersyukur Tetapi dia memberikan Waktunya kepada Tuhan Di tengah-tengah situasi kondisi Yang dia alami Selalu ingat Untuk beribadah kepada Tuhan Dalam konteks kita pun sama Kita sebagai orang percaya pun Di dalam situasi seperti ini Kita pun harus selalu Ingat Tuhan Selalu ingat untuk beribadah Selalu harus ingat Untuk bersekutu Tentunya Saat kita mengingat Tuhan Di dalam hari-hari kita Untuk bersekutu kepada Tuhan Itu akan memotivasi kita Untuk Lebih giat lagi Dalam Menjadi orang-orang percaya Yang Sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan Konteks kita sebagai orang percaya Yang harus mengingat Tuhan selalu Dalam ibadah Tentunya kita Akan diberikan Semangat Diberikan kekuatan ekstra Sebagai orang-orang percaya Saat kita Berada dekat Dengan Tuhan Sama seperti Raja Daud Raja Daud Sebagai seorang raja Sebagai seorang pemimpin Mungkin dia punya kekuatan Dia punya pedang Dia punya tombak Dia punya pasukan berkuda Yang gagah perkasa Tetapi Kalau bukan karena Pertolongan Tuhan Dia tidak bisa berbuat apa-apa Sebab itu Bagian yang kedua Yang kita belajar dari Raja Daud Adalah Dia selalu mengingatkan Tuhan Dan selalu rindu datang Kedalam hadirat Tuhan Kita pun begitu Bapak Tuhan terkasih Dalam menghadapi situasi yang berat Seperti ini Tentunya kita Jangan pernah melupakan Tuhan Jangan pernah kita Melupakan Persekutuan bersama dengan Tuhan Meskipun Situasi kita dalam Masa pandemi Kita tidak bisa datang Ke rumah Tuhan Tetapi kita punya Waktu-waktu khusus di rumah Untuk saat teduh pribadi Untuk berdoa Untuk merenungkan firman Tuhan Semuanya tujuhnya sama Adalah Dalam rangka Untuk selalu mengingat Akan Tuhan Mari kita berdoa Bersama-sama Bapak terima kasih Kami bersyukur Kepadamu bahwa Di tengah-tengah Situasi yang tidak nyaman ini Kami kembali lagi diingatkan Untuk selalu Mengingat akan Tuhan Dalam kondeks Raja Daud Raja Daud Mempunyai kerinduan Yang begitu dalam Untuk menghadap Hadirat Tuhan Kami pun Harus memiliki Hati yang sama Kerinduan yang sama Rindu Bersekutu kepada Tuhan Meskipun kami Saat ini tidak bisa Datang ke gereja Secara Langsung Tetapi Kami bisa menghadap Tuhan Di rumah kami masing-masing Di kamar kami masing-masing Di dalam doa Dan dalam perenungan firman Tuhan Karena dengan begitu Akan ada kekuatan Yang akan Tuhan berikan Kepada kita Terima kasih Bapak Ini doa kami berkati Untuk hari ini Untuk setiap apa yang kami kerjakan Karena Tuhan memimpin Dan menolong kami semua Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan bersyukur kepada Amin Sampai jumpa di video selanjutnya